Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jawa Timur memastikan bahwa pondok Nuswantoro milik Samsudin tidak memiliki izin dari Kemenak Kabupaten Blitar. Selain itu, di Padepokan milik Samsudin juga tidak ada aktivitas belajar-mengajar. Dari sidak yang dilakukan oleh Kemenak Blitar ke lokasi, tidak menemukan adanya santri maupun ustad yang tinggal di pondok milik Samsudin. Kementerian Agama Kabupaten Blitar menegaskan Samsudin melanggar perizinan. Pasalnya Samsudin masih menggunakan kedok pondok pesantren untuk membuat konten media sosialnya. Namun dengan adanya kejadian seorang warga yang meninggal dunia di dalam kamar mandi milik Samsudin, Kemenak Kabupaten Blitar bekerja sama dengan pihak terkait akan menindaknya. Sejak kedok prakteknya terbongkar setahun yang lalu, Samsudin dipastikan tidak memiliki izin pondok pesantren maupun kegiatan pengobatan atau lainnya. Samsudin murni hanyalah YouTuber dan bukanlah ustad atau kiai. Sampai hari ini kami kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar belum mengeluarkan izin operasional. Kalaupun izin itu memang dilaksanakan secara online, tapi kami Kementerian Agama akan melakukan verifikasi faktual. Sampai hari ini kami belum mendapatkan tembusan, baik itu dokumen secara data maupun informasi dari sistem online yang kami kelola di kantor Kementerian Agama terkait dengan izin operasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.